Halo guys jumpa lagi di channel Aisha Poteri kali ini saya akan membagikan cara membuat pola miniatur truk atau pola-pola yang lain ya guys kalau teman-teman kesulitan mencari di template seperti ini atau foto yang presisi seperti ini kita bisa memfotonya langsung model yang akan kita buat ya tentu saja modelnya adalah model truk asli ya guys ya kalau teman-teman menggunakan template kadang ukurannya dan lain-lain itu beda guys lebih lebar atau lebih kecil itu kadang beda karena truk itu ada banyak tipenya ya guys ya sesuai dengan CC atau kapasitasnya di sini saya gunakan cam scanner untuk membuat foto atau pola yang akan kita buat nanti teman-teman bisa download di Playstore dengan mengetik cam scanner atau scanner seperti ini guys klik nanti kita akan dibawa dan tunjukkan banyak sekali cam scanner di sini guys dan fungsinya sama dan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing kali ini saya pakai cam scanner ini yang sudah saya download kalau teman-teman belum download bisa install kemudian buka aplikasinya Hai ini ada beberapa foto yang saya ambil beberapa waktu yang lalu guys yang ini adalah truk saya guys saya foto untuk model miniatur truk saya buka bukan ya guys ini punya orang setiap hari mampir ke rumah untuk ngambil sayur jadi saya enggak perlu jalan-jalan ya guys kita tunggu terpinya saja setelah kita jepret kita kita luruskan untuk simetrisnya guys kita tinggal nah tarik-tarik garis yang di kota ini dan teman-teman bisa melihat posisi zoom bagian atas ya kalau selesai kita bisa klik berikutnya kita pilih bisa pilih warna yang akan kita pakai atau teman-teman bisa memodifikasinya dari kontras kecerahan dan detailnya sesuaikan dengan keinginan teman-teman semuanya agar lebih mudah untuk mana saja yang akan dipotong ditarik ya guys Ayo kita sesuaikan warnanya agar lebih jelas Hai kalau sudah kita klik simpan untuk fotonya Hai selanjutnya kita ambil gambar bagian samping untuk ambil gambarnya kita ambil sepresisi mungkin guys agar kita lebih mudah untuk mengeditnya kembali nah disini kita lihat untuk bagian bawah kita ambil dari pengamannya untuk bagian atas kita kita ambil lurus dari gambar baknya dan untuk kanan kirinya kita sesuaikan sendiri guys Hai mungkin itu garisnya ini memang terlihat kurang lurus ya guys tapi nanti setelah diedit ini akan lebih simetris dari foto langsung seperti ini guys Hai sangat mudah sekali untuk membuat pola atau modelnya guys sekarang kita ambil bagian belakangnya guys Hai bagian belakang Hai dan jangan Hai peduli bagikan orang-orang yang diatas guys apalagi yang nunggeng itu ya guys Ayo kita ambil sudutnya kita luruskan Hai pelan-pelan agar kita mendapatkan gambar dan hasil yang maksimal ya guys segini mungkin berlapas Hai lusa bagian kanan dan hasilnya sangat mudah sekali guys Hai dan untuk hasil editan kita ini kita bisa bagikan guys kita bagikan dengan pdf atau jpg guys Hai di sini saya keluaran saya masuk kembali kita bisa membagikannya lewat bluetooth atau yang lain-lain guys share it atau teman-teman bisa bagikan di di Facebook dan lain-lain Hai nah ini bisa WhatsApp Gmail kita bisa share ke aplikasi aplikasi sosial media seperti ini guys atau temen-temen juga bisa membagikannya ke temen-temen ke temennya temen-temen ya guys lewat WhatsApp Gmail share it bluetooth atau simpan ke drive Google agar lebih aman dan tidak terhapus-hapus lagi Oke guys sekarang kita coba mengirimnya lewat bluetooth Hai kenyal bisa guys masih bisa tetapi penerimanya tidak ada ya guys karena HP saya cuman satu Oke kita Hai lihat hasil editannya sangat presisi guys lumayan untuk membuat pola kalau kita tidak menemukan pola yang lainnya guys Hai sekarang kita akan coba Hai apakah ini lebih presisi Ayo kita coba ke kursinya ini Oh ya keramik ini saja guys Hai keramik ini kita foto dan tidak persegi ya guys kita tarik-tarik saja guys Hai dan hasilnya seperti ini kalau kurang puas teman-teman bisa kembali dan ambil bagian kotak tengahnya saja dan jangan lupa lihat zoom yang ada di sisi kiri Hai untuk menentukan titik yang akan kita potong gambarnya guys Hai dan hasilnya jadi lebih persegi dari foto tadi ya geja sangat-sangat membantu sekali aplikasi ini Hai kalau kurang puas teman-teman bisa kembali lagi dan edit lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal hai 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 jadinya seperti ini ya guys untuk lebih jelasnya aplikasi cam scanner ini hai 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 kita bisa simpan Hai dan inilah hasilnya guys hasil editan kita atau yang siap kita print untuk membuat miniatur truk Hai dan hasilnya lumayan Hai lebih detail ya guys daripada template Hai dan selanjutnya teman-teman juga bisa import dari galeri guys teman-teman bisa edit foto yang ada di galeri Android teman-teman semuanya Hai dan ini adalah foto as jepretan yang belum di edit ya guys ada 12 yang asli ada di galeri Hai karena di cam scanner itu hanya menyimpan hasil editan kita saja guys selanjutnya saya akan mencoba Hai memperbaiki foto ini yang saya ambil dari internet ya guys Hai Tentu saja kalau foto akan Hai anglenya itu akan kurang atau kurang presisi kita bisa edit juga disi cam scanner ini guys Ayo kita luruskan atas-atasnya kita presisikan Hai agar lebih Hai presisi tentunya karena kita akan buat pola Ayo kita luruskan atas kanan kita seimbangkan gitu ya guys Hai kalau sudah kita klik berikutnya dan simpan Hai kalau kurang ya kita tarik-tarik lagi guys Hai agar lebih maksimal untuk polanya dan sejadinya sangat-sangat lebih baik daripada foto yang tadi ya guys Hai ini sangat berguna sekali untuk Hai teman-teman yang kesulitan mencari template model Hai miniatur yang akan teman-teman buat Hai jadi Hai mungkin akan sangat membantu guys Hai karena tidak semua Hai model truk itu punya Hai template nya sendiri atau orang membuat template suatu Hai truk tertentu atau model tertentu ya guys Sekarang akan saya coba lagi di gambar yang lain guys Hai ini ada foto koleksi saya main VBG Hai kalau ada waktu luang saya sering main game hai oke sekarang kita ambil gambar tangga ini saja guys Hai ini untuk coba-coba saja hai 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 kita juga bisa geser kotaknya semuanya guys kita luruskan Hai kita taruh titik-titiknya yang pas kita ambil satu gambar saja Hai tampil titik-titik ini kalau tidak bisa dipotong akan muncul seperti tadi guys ada sudut tertentu ya guys yang tidak bisa di scan oleh aplikasi ini Hai kalaupun bisa itu akan jadi hancur guys gambarnya Hai ya seperti ini kita taruh yang pas hai 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 untuk sudut-sudutnya Hai dan Hai jauh Hai Oke segitu saja untuk video kali ini mungkin akan sangat membantu teman-teman Hai yang kesusahan untuk mencari template Hai atau model truk yang akan teman-teman buat Hai guys terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Hai kalau ada komentar atau saran dan kritik teman-teman bisa tulis di kolom komentar Hai sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Hai babai di video selanjutnya hai 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 hai